Selamat datang kembali di channel Rumah Ideal. Channel ini akan senantiasa memberikan inspirasi untuk kita memiliki impian yang besar. Just enjoy the viewing. Halo Sobat Ideal, kembali lagi bersama saya Isaac. Apa kabarnya Sobat Ideal hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang luar biasa ya. Hari ini kita seberada di area Wismatropodo. Kita akan mereview rumah minimalis dua lantai yang lokasinya berjara sangat dekat dengan Bandara Juanda. Jadi rumah ini sangat cocok bagi kalian memiliki mobilitas yang tinggi. Dan bagi yang baru pertama kali menonton channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Supaya kalian tidak ketinggalan info video review berikutnya. Di Sobat Ideal kita ada rumah yang satu ini. Let's go! Selamat datang Sobat Ideal di Wismatropodo. Hari ini kita akan mereview rumah bergaya minimalis modern dua lantai dengan ada sentuhan sedikit skandinavianya di bagian atas seperti itu. Lokasi rumah ini berjarak tidak jauh daripada raya komersilnya. Jadi kalau kita lewat jalan ini, kita akan menemukan fasilitas komersil yang sudah lengkap. Ada fasilitas kuliner, ekspedisi, dan juga fasilitas komersil lainnya. Kita lihat rumahnya ya. Pintu pagarnya ini menggunakan model jaring-jaring seperti ini. Jadi modelnya kekinian banget dengan model pagar lipat yang bisa dibuka sepenuhnya. Dan di area karpotnya ini cukup luas. Jadi bisa tempatkan satu mobil dan juga area satu motor di sebelah kiri. Di bagian atas itu menggunakan cornwood, memberikan kesan hangat, dipadukan dengan batu alam pada dinding bawahnya, memberikan sentuhan yang lebih homie. Yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Pintunya menggunakan motif kayu seperti ini, dipadukan dengan pegangan warna hitam seperti ini, memberikan sentuhan yang lebih homie. Di area depan ini juga jendelanya extra lebar, sehingga pencahannya cerah banget. Area dalam depan ini kalian bisa fungsikan untuk ruang keluarga, sekaligus untuk ruang tamu. Dan di bagian dalam untuk area ruang makan. Di dalam ini ada jendela, ini adalah area dapurnya. Jadi fungsinya ketika memasak sudah selesai, maka makanan bisa disajikan keluar ke area meja makanya. Ini adalah area kamar mandi dan ini adalah area kamar tidurnya. Dan ini ruang keluarganya. Jadi ini lebar lima, tapi terlihat lega ya. Di atas itu menggunakan drop ceiling dengan permainan hidden lamp, tampak lebih mewah. Kita lihat, kamar tidurnya juga berukuran cukup luas, dengan jendela yang extra lebar seperti itu, menambah kesan yang lebih nyaman, karena ruangan di dalam ini terasa lebih lega ya. Jendelanya lebar banget. Benar ya, sahabat ideal? Jadi lokasi perumahan Wismatropodo ini tidak jauh dari Bandara Juwandalu. Kalian memiliki mobilitas tinggi, sangat cocok nih. Bagi depan ini ada area wastafel, dan di sebelahnya ini adalah area powder room. Menggunakan shower seperti ini. Nyaman sih menurut saya dengan lebar lima, tetapi di dalamnya ini lega banget. Bawah tangganya bisa kalian tutup menggunakan interior, sehingga ada ruang penyimpanan atau storage. Di sebelah kiri ini ada pintu akses untuk menuju ke area dapurnya. Jadi ini jendelanya ketika selesai memasak, makanan bisa disajikan ke luar, ke area meja makannya. Keren banget kan? Di bagian atas itu menggunakan kaca temper, sehingga pencahayaan bisa masuk dengan sangat baik ke area dapur ini. Memberikan pencahayaan yang merata ke dalam seluruh rumah. Yuk kita lanjutkan ke lantai duanya. Nyaman banget ya. Lebar lima, tapi terasa lega. Anak tangganya juga ditambahkan tralis seperti ini, untuk mengaman. Yuk kita naik ke lantai duanya. Di area lantai dua ini juga menarik, karena dilengkapi dengan dua kamar tidur, dan semuanya dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Kita coba lihat ya. Ini adalah layout lantai duanya. Jadi di bagian depan ini, kalian bisa tempatkan atau tambahkan interior, supaya tidak kosong. Kamar tidur yang di bagian belakang ini, ukurannya juga luas, hampir selebar rumah. Mungkin ini lebarnya sekitar 4 meter, dengan jendela yang memanjang seperti ini. cerah banget, karena di bagian atas kalian bisa lihat, ada kaca temper yang tadi kita lihat dari bawah. Sehingga area bawah dan area kamar tidurnya ini, pencahannya bagus banget. Oke. Dan di sini juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Yuk kita lanjutkan lagi ya. Ketika perbaiknya, rumah senyaman ini dekat dengan bandara Juanda, dan akses tol, harganya cuma 900 jutaan saja, sobat ideal. Buruan DM ya, karena cuma hanya ada 2 unit loh. Kamar tidur utamanya ini juga lega banget, karena selebar rumah, level 5. Jadi kalian bisa lihat, apalagi ditambahkan jendelanya ekstra lebar seperti ini, pemberikan kesan yang lebih nyaman dan lega kan. Jendelanya ini di sebelah kiri ini, dan ada kaca yang juga cukup luas, di area pojok kan seperti ini. Pemberikan kamar ini terasa lebih lega. Jendelanya ini dari jendela hidup, yang bisa dibuka sepenuhnya. Dan di sini juga dilengkapi dengan kamar mandi di dalam, kita coba lihat ya, apa bedanya dengan yang di dalam. Yang di sini menggunakan roaster, jadi ini adalah roaster untuk sirkulasi udara di area kamar mandi yang di bagian depan ini. Jadi sirkulasinya lebih bagus nih, area kamar mandi di bagian depan. Di mana teman-teman? Nyaman banget ya. Di bagian atas ini, di area nak tangga juga ditambahkan kelas blok, kalau kita lihat, sehingga pencahayaannya juga bisa bagus ke area atas. Jadi ruangan di dalam rumah ini pencahayaan bagus banget. Memberikan rumah ini terasa lebih nyaman, karena tidak lembab, dan juga terasa lebih lega. Selain itu, lokasinya juga favorit banget, tidak jauh dari area komersil, dan juga yang terpenting, tidak jauh dari bandara Juanda, dan juga akses tol. Membuat rumah ini sangat cocok bagi kalian, memiliki mobilitas yang tinggi. Dan secara keseluruhan, rumah ini sangat ideal untuk keluarga. Nice! Bagaimana sobat ideal dengan rumah yang balesan kalian saksikan di Wismatropodo ini? Apakah ini merupakan rumah impian kalian? Kalau iya, kabar baiknya, rumah senyaman ini dekat dengan akses tol dan bandara Juanda, dijual dengan harga hanya 900 juta saja sobat ideal. Wow, menarik banget ya. Dan kabar baik lainnya, rumah ini juga didukung oleh Bank Nasional, untuk KPR-nya, sehingga mendapatkan plafon maksimal hingga 90%. Semakin menarik tuh sobat ideal. Setuju ya? Dan kalau ini merupakan salah satu rumah impian kalian, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like, share ke teman-teman kalian, serta jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan info video review berikutnya. Sobat ideal, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Kenapa? Sebabannya dengan bermimpi, kita akan memiliki hidup yang jauh lebih berarti. Sampai jumpa pada video review berikutnya. Stay positive and stay strong. See you!